Intro Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beha dan Cukai Tipe Madya Pabean atau KPPBC TMPC Kuala Langsa kembali berhasil melakukan penindakan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh, Tamiang Dalam operasi tersebut, Beha Cukai Langsa berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal kurang lebih sebanyak 380 ribu batang dengan berbagai merek diantaranya merek Manchester, Luffman, HND Jenis Klasik, HND Jenis Red, dan HMIL Super Slim dengan nilai barang sebesar 547.764.000 rupiah dan perkiraan nilai cukai sebanyak 300.268.000 rupiah sedangkan kerugian negara diperkirakan mencapai 384.524.316 rupiah Kepala Kantor Beha Cukai Langsa, Sulaiman mengatakan dalam penindakan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial KM 29 tahun seorang warga Loksukon Kabupaten Aceh Utara dan saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan guna penyidikan lebih lanjut Kami berhasil menggagalkan kurang lebih 380 ribu batang rokok ilegal dengan menangkap suatu pelaku berinisial KM kemudian juga sudah kita amankan, sudah kita buatkan SBB kemudian juga dengan surat penindakan dan lain sebagainya Sulaiman juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak tergoda untuk membeli ataupun mengkonsumsi rokok ilegal karena dapat merugikan negara dan berpotensi mengganggu kesehatan Dari Langsa, Selinovita melaporkan untuk Puja TV Aceh